Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my youtube channel with me Susi Jadi tuh aku hari ini seneng banget teman-teman Karena aku bakalan sharing dan review ke kalian Liptean, beberapa liptean yang lagi aku sering pakai sehari-hari teman-teman Nah yang istimewanya liptean ini, yang aku pakai ini Harganya tuh di bawah under Rp50.000an teman-teman Pasti kalian penasaran dong Tapi sebelum aku mulai, kalian wajib subscribe channel aku Jangan lupa juga punya loncengnya supaya kalian tau video-video terbaru dari aku Oke teman-teman, jadi langsung aja Pasti kalian penasaran dong liptean apa yang lagi aku sering pakai sehari-hari Jadi tuh ya teman-teman Sebenernya tuh aku sehari-hari tuh seringnya pakai liptean Kalo gak lipgloss Jadi aku kayak sehari-hari tuh jarang banget pakai liptean Kayak gitu ya, walaupun cuman Antara anak ke sekolah atau jemput anak Aku tuh sukanya pakai lipgloss atau gak liptean Nah yang paling sering tuh aku pakai liptean Karena liptean itu selain udah ada pelembapnya Dan dia juga memberikan kesan warna gitu Jadi supaya bibir kita tuh gak pucat gitu ya teman-teman Jadi aku langsung aja aku punya 5 produk liptean yang berbeda mereknya Jadi ini cara ini udah ada 5 liptean yang lagi aku sering pakai Dan ini tuh 5 liptean ini tuh harganya adorable banget teman-teman Di bawah 50 ribu Bahkan ada yang di bawah 30 ribu teman-teman Jadi tuh aku seneng banget Nah ini tuh sebenernya ada kardusnya nih Ada beberapa kardusnya Tapi udah aku buka ya teman-teman Jadi biar simple aja gitu Ini ada beberapa kardusnya Ini ada yang merek Hanasui Ada yang Implora Ada yang merek Oh My Glam OMG ini Oh My Glam Terus ada si Vokalur juga Jadi aku bakalan review satu-satu produknya sekalian ya teman-teman Jadi ini yang pertama aku punya si Vokalur Yang super glossy Nah ini yang glossy tint Sebenernya sih ini yang glossy tint ya Dia super glossy Ini untuk kalau kalian yang ingin tampak bibirnya tuh lebih glossy gitu ya Nggak matte gitu ya hasilnya ini Pakai yang si Vokalur Terus yang kedua aku ada si Implora Implora Gel Liptean Ini yang nomor 03 Kalau yang Vokalur ini tadi 201 Sebenernya yang Vokalur tuh aku ada 2 macam nih ya teman-teman Jadi aku tapi review satu aja Terus ini yang Implora Yang kedua Yang Implora ini ada ininya ya teman-teman Ada kardusnya seperti ini Tuh Implora Gel Liptean Terus ini yang ketiga ada OMG Juicy Kiss Nih seperti ini teman-teman Ini juga ada kardusnya Nih kardusnya tuh seperti ini Juicy Kiss Ini yang Liptean Serum Jadi ini juga udah ada serumnya Ini yang nomor 04 Yang nomor 04 itu yang Juicy Plump Yang karyan Juicy Plump Terus yang keempat Aku ada si Hanasui Ini pasti kalian udah gak asing lagi Setelah dengan merk Hanasui Ini yang nomor 03 Yang Ruby Nih sebenernya aku juga Si Hanasui ini punya 2 Nih Tapi aku reviewnya tetap 1 aja ya teman-teman Biarin gak ngabisin waktu gitu ya Teman-teman Ini yang Hanasui Hanasui ini Juga ada si packaging kardusnya Seperti ini Nah terus yang kelima Yang kelima ada si Dazzle Mii Ini teman-teman Ada si Dazzle Mii Liptean Nah ini tuh variannya Nomor berapa ya Yang swipe up R597 Gitu ya teman-teman Ada disini variannya Jadi langsung aja Aku mau review Satu-satu ya teman-teman Tapi reviewnya Aku gak di bibir aku Sebenernya sih Kalau di bibir sih gak apa-apa Cuma karena ada 5 Liptean Jadi susah ya teman-teman Kalau Liptean itu Kalau sekali di aplikasikan ke bibir Itu agak susah sih hilangnya Jadi nanti aku bakalan aplikasikan Ke tangan aku aja ya teman-teman Jadi kita langsung aja Ini sebetulan aku emang gak pake apa-apa Cuma pake lip gloss doang tadi Supaya gak keliatan pucat-pucat banget Gitu ya teman-teman Nah ini yang pertama ada si Vocalure yang super glossy Teane Jadi ini yang nomor 201 Teman-teman Ini aku buka aja Seperti ini nih Tampilannya tuh Dia tuh kayak glossy Terus dia kayak gak matte Nih ini Wanginya tuh enak banget kayak Kayak ice cream gitu loh teman-teman Wanginya tuh enak banget Sumpah ini wanginya enak banget Ini waktu aku beli sekitar Rp40.000an sekian ya Aku lupa sih sebenernya Harga-harga ini tuh Sebenernya aku lupa Cuman yang seingat aku tuh Di bawah Rp50.000an Bahkan ada yang Rp30.000an gitu ya teman-teman Jadi nanti kalian bisa searching sendiri ya Untuk harganya Nah ini aku langsung aja Disini aku kasih si Liatin yang Vocalure tuh Dia itu begini ya teman-teman Nih kayak mau melukis indah aja di tangan Gini Kelihatan gak sih Nah keliatan lah ya Jadi dia tuh sebenernya Glossy Glossy banget Dia lip tinnya tuh gak watery Dia kayak ada oilynya gitu Karena dia glossy Terus dia kayak ada oilynya gitu Dan dia gak watery Jadi kayak gak ngeresap banget ke bibir Enggak gitu ya teman-teman Jadi dia cuman Dia kayak gini Jadi Dia sebenernya Plusnya adalah aku suka dia Karena dia glossy gitu Kalau aku lagi pengen Ngelembapin bibir Aku pake si Vocalure ini Karena emang dia melembapkan banget Hydrating banget Tapi yang aku gak suka adalah Ketika kita minum atau makan Itu dia nempel Karena emang glossy ya teman-teman Jadi Yang aku kurang suka itu Yang pertama Terus dia itu kurang meresap ke bibir Teman-teman Jadi Dia kan emang tekstur yang gak watery Jadi emang dia gak bisa meresap Secara masuk ke bibir gitu ya Beda sama yang lip tin watery ya teman-teman Kalau watery tuh emang Bener-bener warnanya bisa meresap Tapi kalau ini tuh warnanya Tidak bisa meresap banget ya teman-teman Nah Terus Lanjut lagi Yang kedua Tadi aku punya si Inflora Ini langsung aja aku Spill Ini aku punya yang warna apa nih 03 yang True Vintage Nah ini 5 mili nih Kayak begini ya teman-teman Inflora Dia itu Teksturnya aku lupa sih Karena emang aku sering ganti-ganti Jadi kayak Kayak udah lupa gitu loh teman-teman Nah ini yang Inflora Oh dia watery sih teman-teman Ini warnanya merah banget sih Yang nomor 03 Tuh Lihat gak sih Merah rada orange gitu ya Ada coklat gitu Merah coklat Gitu lah Ini aku tebelin aja ya Ini karena udah mau abis teman-teman Tapi aku baru sempet Nge-review Karena emang baru sempet aja gitu Ini kayak warna Warna darah sih Gitu Merahnya tuh merah kayak darah gitu Ini si Inflora Terus dia watery banget Yang aku suka dari si Inflora ini Yang pertama watery Dia tuh cepat banget Neresap ke bibir Terus dia tahan lama juga Dan dia itu Gak menempel ke Gelas Atau ke makanan Kalau kita Lagi makan gitu Lagi makan atau lagi minum Untuk meninggalkan Si bekas Lip tinnya ini tuh Gak banget gitu Ada si bekas dikit Cuman gak kayak Si glossy ini Kalau glossy Si super glossy Yang vokalur Kan emang meninggalkan banget Karena dia emang Tidak meresap banget ke bibir Nah kalau yang si Inflora ini Inflora jelly tin ini Dia itu Rada watery Tapi Kayak jelly gitu loh Teman-teman Tapi ya tetep aja Meresap gitu Ke bibir kita Gitu teman-teman Vanginya ntar aku lupa Enak sih Kayak warna-warna Permen manis gitu Tuh Lihat tuh Ini ya teman-teman Tuh ya Kedua ini Lanjut lagi Nih nanti akan aku Hapus bersamaan Jadi kita lihat Anan mana Si Lipton-lipton ini Nah yang ketiga Aku punya si OMG Ini teman-teman Oh my glam OMG Ini tuh murah banget sih Teman-teman Seinget aku tuh Dibawah 30 ribuan Ini yang juicy kiss Lipton serum Yang nomor 04 Juicy plank Jadi kayak warna-warna plank gitu loh Tua Gitu warnanya ungu Rada-rada ungu Merah Kayak begini ya teman-teman Ini kecil banget sih Cuman berapa mili ya 5,3 gram ternyata Nah ini aku lanjut aja Aku spill di tangan aku Tuh dia warnanya Dia kayak pelang gitu teman-teman Jadi merah rada ungu Nah gitu Emang aku suka banget sih Kayak beli lipton tuh warnanya beda-beda Karena sesuai Kadang-kadang sesuai Keinginan aku aja Kalau aku pake baju warna apa Jadi dia menyesuaikan aja gitu teman-teman Jadi aku emang suka pake lipton sih Nah ini Dia watery banget teman-teman Bener-bener watery Kalau si Implora gelitin tadi kan Rada-ada kayak gelitin gitu Kayak rada-rada jelly gitu ya teman-teman Nah kalau si OMG ini Dia tuh watery banget Bener-bener watery teman-teman tuh Liat ya Dia tuh langsung meresap gitu Dan Kalau yang watery tuh aku lebih suka Karena dia Cepat banget meresap ke bibir warnanya Dan dia juga tahan lama Pertama Terus Dia gak nempel Tidak meninggalkan bekas Kalau kita lagi minum di gelas Atau Dia lagi makan tuh Gak cepat hilang gitu ya teman-teman Ini aku suka banget si OMG ini Dia bener-bener watery Terus Ada lagi dari si Hanasui Ini yang keempat Hanasui Ini aku suka sih Yang nomor 03 Yang ruby Dia 3,5 gram Lebih kecil Cuman dia kayaknya Tempatnya doang yang besar ya teman-teman Tuh Bener-bener kan Tempatnya doang yang besar Sama tutupnya Nah ini tuh warnanya Ini warnanya juga Rada plum gitu ya teman-teman Rada tua gitu Ini aku ambil aja Nah ini si Hanasui Tuh tapi dia rada-rada tua ya Rada-rada ungu ya Lebih ke ungu gitu Dari yang si OMG tadi Ini aku tambahin Warnanya Aku suka banget si warna-warna ini Tuh Teman-teman dia rada emang ungu Ungu rada Merah Rada Pink tua gitu Kayak fuchsia gitu ya teman-teman Nah ini juga Watery teman-teman Dia watery banget Cuman dia mirip Teksturnya mirip yang si Implora Jadi kayak ada jelly-nya gitu Kayak ada jelly-jelly tin gitu teman-teman Nah Dia itu Awet banget Dan murah banget Terus anginya Anginya tuh enak banget Kayak permen-permen gitu loh teman-teman Pokoknya aku suka si Aproof banget Karena emang Ini tuh udah Pengen abis juga Dan aku punya dua Jadi Kadang-kadang Kalau dua itu Biasanya aku suka pake Ombre gitu teman-teman Jadi Aku suka Karena lipin itu bisa kita ombre juga Ternyata gitu Apalagi yang jelly-jelly tin itu Gampang banget Kecuali kalau yang watery ya teman-teman Kalau watery itu rada susah kita ombre Tapi kalau yang masih jelly-jelly tin Kayak gini Hanasui Terus si Implora itu Masih gampang banget Kita ombre gitu ya teman-teman Nanti aku bakalan contohin sih Yang jelly-jelly tin Ombre-nya gitu ya Dia meresap Cuman dia kayak ada jelly tinnya Dia tidak meresap banget Seperti yang watery tin yang si OMG Tadi kalau yang OMG itu bener-bener watery Tapi kalau yang si Hanasui dan Implora itu Kayak jelly tin Jadi dia kurang Meresap sih meresap Cuman rada lama Untuk meresap semuanya gitu ya teman-teman Terus yang terakhir aku pake si Dazzle Mee Nah ini Dazzle Mee lipin Dia 2,5 gram Ternyata lebih kecil ya Dia yang nomor R597 swipe up Nah ini juga watery banget sih teman-teman Dan dia warnanya aku milih yang rada orange Seperti ini Nih Nih tuh dia Aku tuh tinggal setengah Karena aku gak sempet banget Atau kemarin itu nge-review Tapi udah sering banget aku pake gitu teman-teman Nah ini tuh aduh warnanya teman-teman Lihat Lihat lah Dia warnanya rada orange banget gitu Aku suka banget Dan dia emang watery banget Dia sama kayak si OMG tadi Dia watery banget Dan cepet banget meresap ke Biar kalian Dan coba kita lihat Coba kita cium wanginya Wanginya Wangi cuman kayak wangi-wangi sabun Kayak wangi-wangi parfum sabun gitu teman-teman Dia bukan wangi-wangi permen ya teman-teman Si Dazzle Mee ini Dan si Dazzle Mee ini juga murah meriah banget Cuman di bawah Rp30.000 Kalian bisa searching sendiri Di online shop kesayangan kalian Karena aku belinya di online shop juga Nah ini adalah tekstur si Dazzle Mee Dia watery banget Dia watery Dan dia juga cepat banget meresap ke bibir Tapi aku kalo misalnya yang watery itu Aku seringnya pake single Jadi gak aku ombre Karena susah kalo watery tuh Aku ombre tuh susah Kecuali yang gelitin Gelitin masih bisa kita ombre teman-teman Nah biasanya aku pake gelitin tuh di ombre gitu ya Nah teman-teman ini aku bakalan hapus Si lip tint-lip tint ini Pake makeup remover Kita liat siapakah yang paling Apa sih Gampang terhapus Dan juga yang tidak gampang terhapus Oke Nah oke teman-teman Jadi aku mau hapus si lip tint ini Dari tangan aku Kita cobain Aku pake si Pond Si micellar waternya Aku bakalan hapus sih Ini tuh micellar water ini Paling bagus sih menurut aku Si micellar water paling bagus Bisa menghapus makeup kita gitu teman-teman Nah ini aku akan hapus teman-teman Kita liat Wow lihat Tuh siapa yang paling nempel Dan siapa yang paling cepat gitu ya teman-teman Tuh Kita liat Ini dua kali usap Dua kali usap dan Tiga kali usap Ini cukup tiga kali usap Aku jelasin dulu Yang pertama itu yang paling atas nih Teman-teman ini udah hilang Ini yang vocalure Yang aku bilang tadi yang glossy Super glossy ini Yang vocalure Dia cepat banget Hilang Karena emang dia itu Nggak Nggak menempel ke Apa bibir gitu Warnanya tuh emang Dia kayak cuman Fungsinya tuh untuk Melembabkan bibir aja gitu Kalau untuk kayak Lipton yang benar-benar Watery Terus menempel Warnanya tuh dia enggak gitu Karena Emang aku Biasanya pake si Vocalure yang glossy Super glossy ini Biasanya emang untuk Melembabkan bibir aja gitu teman-teman Nah Ini yang Vocalure Yang atas Terus Yang kedua ini Ini adalah tadi apa ya Implora jelly thin Nah Implora jelly thin ini Karena dia teksturnya jelly Jadi dia tuh Bukan watery ya Kalau watery tuh bener-bener Meresap ke bibir kalian Warnanya Tapi kalau yang jelly itu Kurang meresap gitu ya teman-teman Jadi standar lah Di tengah-tengah gitu Cuman dia masih meninggalkan warna Walaupun Dia tuh udah Terhapus Gitu ya teman-teman Dia meninggalkan warna Walaupun sudah Terhapus Tuh Ini yang orange ini Terus yang ketiga ini Nih Tadi yang ketiga ini ada OMG Yang juicy kiss Liat nih kecil-kecil cabai rawit Teman-teman Karena dia emang teksturnya watery Jadi dia emang masih meninggalkan warna Ini masih stand up banget warnanya Jadi kalau kalian mau Yang awet seharian Itu kalian bisa pakai yang watery aja Lipinnya yang OMG juicy kiss Nah Terus kalau yang Keempat Ini ada si Hana sui Nih Hana sui Karena dia teksturnya si jelly thin juga sama Kayak si Implora tadi Dia rada sudah menghilang Memudar Teman-teman Karena dia emang jelly thin gitu ya Teman-teman Tuh Terus yang terakhir ada si Dazzle Mee Dazzle Mee ini Karena teksturnya watery Jadi dia emang masih stand up banget Warnanya teman-teman Di kulit tuh Lihat Tuh Masih awet ya Mirip sama si OMG Karena emang dia teksturnya watery banget Dan Dia kalau teksturnya watery emang Awet banget Biar gitu ya Teman-teman Udah kayak kewarna banget deh pokoknya Cuman aku tuh seneng banget Kalau pakai si yang watery Karena Pertama dia itu Tidak meninggalkan Bekas Kalau kita lagi minum Makan Kayak gitu Kalau si jelly thin itu Dia masih meninggalkan bekas Cuman dia cukup meresap ke bibir Cuman ya Kurang tahan lama Kayak cuman Sekitar 3 jam 4 jam Itu udah mudar gitu Kalau yang Watery thin itu Yang OMG sama si Dazzle Mee Itu bisa tahan Sampai 6-8 jam Ya teman-teman Nah kalau yang si Focalure ini Dia itu fungsinya Emang melembabkan Jadi dia itu Kayak cuman sejam aja Kalian Pakai makan Atau minum Itu cepat banget Hilang gitu Kalau menurut aku gitu ya Teman-teman Tuh Lihat sendiri ya Teman-teman Nah Oke teman-teman Jadi aku mau Langsung coba Trials ya Trials Kebetulan aku belum Pakai lip tint sama sekali Jadi aku mau Cobain yang Si Hana Sui ini Karena aku emang mau pergi juga Jadi aku mau ombre aja Ya Ombre 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 Nah Ini tuh aku punya dua Karena emang Aku mau ombre Jadi aku punya dua Warnanya Yang satu yang Rada nude Yang satu yang emang Rada tua Jadi aku pertama Pakai yang nude dulu Yang nomor 07 yang Cooper Gitu ya teman-teman Jadi ini langsung aja Aku pakai Warna cantik banget Ini warna 07 ya teman-teman Hana Sui Kalian bisa Kalau mau cari Ini 07 yang Cooper Ini Hana Sui Tapi gak ada kaca ya Aku ngacanya di ini Di Kamera Ini warnanya tuh Cantik banget Tuh Oh my god Dan dia emang Rada kurang awet Karena dia gelitin Dia merasap Tapi dia tuh Kayak melembabkan Kalau gelitin Aku sukanya si itu Dia kayak dua fungsi Kalau yang Liptin yang watery banget Yang si Dizelmi Dan si AOMG ini Dia tuh gak melembabkan Cuma memang memberikan Efek warna aja Nah ini aku langsung aja Pakai yang Warna gelapnya Nih aku suka banget sih Kalau ombre tuh Kayak gini Nah ini tuh udah aku Pakai Ombre Si Hana Sui Jadi ini tuh Kayak bagus banget Gak sih warnanya Teman-teman Tuh Nah aku udah selesai Teman-teman Pakai si Lip tint Si Hana Sui Ini aku ombre Karena Aku punya dua Warnanya Kalau yang lain Aku punya satu Kecuali si Vocalure ini Aku punya dua juga Kadang-kadang aku ombre Kadang-kadang aku pake Single lip aja Jadi Ini adalah Semuanya Adalah kesukaan aku Si Lip tint Lip tint ini Gitu ya teman-teman Jadi kalian tuh Bisa pilih Jenis lip tint Yang kalian suka Yang mana Terus semoga Si reviewan aku Mengenai lip tint Lip tint ini Bisa membantu kalian Dan menginspirasi kalian Kalau kalian tuh Lagi bingung Terus kayak Lagi galau Aduh Gue mau pilih Lip tint yang Kayak jenis apa nih Yang bisa Sesuai dengan Kebutuhan kalian Semoga bisa membantu Oke teman-teman Jadi sekian dulu Review lip tint dari aku Semoga bermanfaat Sampai bertemu di next video selanjutnya Jangan lupa like Comment dan subscribe Channel aku Bye-bye